Halo Trailblazer bertemu lagi di channel Happy Live Di video kali ini gue bakal jelasin apa itu di OT dan cara kerjanya di game Honkai Starrel Nah kalian wajib banget paham soalnya karakter-karakter yang akan rilis di bannernya Kapka Itu banyak karakter-karakter yang bakal bermain damage di OT Jadi kalian harus paham dasarnya terlebih dahulu Nah gue bakal jelasin di video ini sejelas-jelasnya Agar kalian paham dan kalian itu bisa build karakter yang berdamage di OT ini dengan benar Jadi tonton videonya sampai habis Let's go mamang Nah sebelum gue kasih tau bagaimana cara mengeluarkan damage dari di OT Dan cara kerjanya kalian harus tau dulu ada 2 jenis di OT di game Honkai Starrel ini Di OT Brick dan di OT Normal Nah kita mulai dari di OT Brick Di OT Brick adalah salah satu jenis damage debuff yang kalian bisa hasilkan ketika karakter kalian menghancurkan Tagnus musuh Debangnya ini bakal keluar saat giliran musuh dimulai Scaling damage dari di OT Brick ini akan menghasilkan scaling dari level karakter dan brick effect kalian Jadi semakin tinggi level karakter dan brick effect maka akan semakin tinggi juga damage dari OT Brick Sedangkan di OT Normal adalah damage debuff yang dihasilkan dari trash karakter Contoh karakter yang bisa mengeluarkan di OT Normal adalah Serpal Nah saat Serpal melancarkan skill maka ada peluang musuh terkena effect shock Nah debuff effect shock ini adalah salah satu contoh dari damage di OT Normal Nah scaling damage nya mengambil dari skill dari attack karakter kalian dan damage bonus Jadi semakin tinggi attack karakter dan damage bonus sekalian maka akan semakin tinggi juga damage dari normal di OT Damage normal di OT ini tidak akan bisa kritikal jadi crit rate dan crit damage tidak akan berpengaruh kepada damage di OT Brick maupun di OT Normal Damage dari di OT akan keluar ketika musuh akan melakukan aksi atau turn nya Nah elemen yang bisa mengeluarkan di OT dari shock, dari lightning, burn dari fire, bleed dari physical, dan wind shear dari wind Nah udah paham kan masalah kerja damage di OT? Nah kita bakal bahas masalah sikap kak guys Nah si kap kak ini dia bakal mengandalkan damage dari di OT Normal Jadi dia bisa menghasilkan damage di OT dari trash nya Nah damage nya itu dari ultimate nya guys Ultimate nya itu bisa menghasilkan di OT Normal shock Nah otomatis kita akan berfokus di stat attack percent dan damage bonus agar si attack si kapk ini tinggi Damage bonusnya juga gede Jadi di OT Normal shock nya itu makin sakit Nah untuk cara naikin attack percent sama damage bonus Yang pertama kalian harus naikin dulu level karakternya sampai mentok Yaitu level 80 terus kalian juga naikin light cone nya ke level 80 Udah pasti tuh Base attack kalian itu udah pasti tinggi Dan jangan lupa di ornament pake damage bonus lightning guys Nah itu udah maksimal banget kalian kalo misalkan pengen memaksimalkan damage dari DOT Normal si kapk Nah di ultimate nya ini dia juga ulti nya itu AOE guys Jadi kalo kalian pengen nambahin damage di OT Brick Nah kalian juga bisa masukin stat brick effect guys Soalnya stat brick effect gue udah jelasin tadi bisa nambahin damage di OT Brick Dan damage brick dari karakter yang kalo kita menghancurkan Tagnus atau shield musuh Nah yang harus kalian perhatikan juga effect hit rate guys Soalnya damage ultimate dari si kapk ini sistemnya itu gacha atau peluang guys Jadi gachanya itu misalkan musuh punya effect crash 40% kapk punya peluang 100% Jadi 100 dikurangi 40% kasarta seperti itu Jadi tinggal 60% nih peluang kapk untuk menanamkan effect di bab sok Nah kalian tinggal tambahin guys Effect hit rate nya di si kapk misalkan tambahin lagi 40% Jadi udah pasti 100% kena guys Jadi gitu effect hit rate Jangan lupa dimasukin juga ke statnya si kapk nanti Soalnya effect race paling gede itu untuk musuh sekarang Hanya di boss kokolias parong itu 40% effect crash Jadi itu tuh udah maksimal banget kalo kalian punya effect crash 40% untuk saat ini Tapi kalo musuh krocok-krocok itu mah paling juga 10-15 effect crash Jadi kalian bisa nambahin 20-30 juga udah overkill guys ya Udah pasti kena lah istilahnya effect shock nya Nah jadi itu dia guys untuk penjelasan dari di OT Semoga kalian bisa mengerti Nah kalo kalian masih belum ngerti kalian ulang-ulang aja video ini guys Gue udah jelaskan secara detail Nah kalo kalian masih bingung kalian juga boleh komen aja di kolom komentar Nah gue nanti bakal bahas detail masalah si kapka lebih lanjut Jadi jangan lupa di subscribe channelnya agar gue juga makin semangat bikin videonya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax